Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ke-10 ini Anda semua sudah bisa meningkatkan amal ibadah Anda yang baik, karena ini adalah momentum yang baik di dalam melakukan hijrah. Bagi rekan-rekan yang masih ibadahnya biasa-biasa, inilah momentum Anda untuk melakukan hijrah menjadi ibadah yang luar biasa untuk diri Anda sendiri dan luar keadaan semua khususnya. Nah, seperti yang saya sampaikan di dalam prihal bagaimana kita bisa mengorekan masa juk kita khususnya hutang, ini salah satunya adalah bagaimana kita menjalankan berita Allah menjadi orang yang dipertaqwa. Nah, tentunya kita akan memperbaiki ibadah ibadah kita, ibadah mahtu kita, jadi apabila kita merasa kurang di dalam ibadah ini, kita perbaiki. Dan itu kita paksakan diri kita untuk berubah. Karena di dalam perubahan-perubahan itu, dengan peningkatan-peringkatan kita, menjadikan ketakwa ini, insya Allah Allah pasti akan memberikan Anda satu pahala, yaitu dilajarkan usia Anda, dan Allah akan memberikan rejeki yang tidak disangka-sangka. Nah, tentunya setelah itu Anda juga mulai mempelajari tentang bagaimana kita beribadah yang baik. Dan semua ibadah ini ada tuntunannya, yaitu berdasarkan dari Quran dan hadis, dan disampaikan oleh Rasulullah. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa menciptai Rasulullah SAW. Nah, setelah kita bisa menciptai Rasulullah SAW, kita mulai mengikuti apa yang beliau lakukan, step by step, sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi kita usahakan yang terbaik untuk diri kita. Jadi kita selama bisa menjalankan, why not? Kita jalankan perintah Rasulullah. Mulai mungkin yang berat, dan juga diimbangi dengan yang ringan-ringan. Atau kalau nggak bisa, mungkin yang ringan-ringan dulu, tetapi diarahkan juga Anda mulai yang berat-berat. Yang berat-berat itu apa? Mungkin. Saya awalnya seperti, biasanya di Ramadan ini, 10 hari terakhir itu adalah itikaf. Nah, ini pun saya merasakan berat waktu itu. Kemudian, sholat berjamaah, itu awalnya juga berat. Jadi ini kita paksakan. Tetapi di sisi-sisi lain, Rasulullah juga mengajarkan bagaimana kita mengambil pala-pala yang kecil-kecil yang kita dicotokkan. Misalkan, setiap hari semua aktivitas kita, itu kita mulai dengan Bismillah. Apapun yang kita kerjakan, itu kita selalu menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena apa? Di sini ada satu kegiatan dunia dan akhirat. Dan yang bernilal pala. Para guru kita, Ustaz kita menyampaikan, kalau kita bekerja dengan baik, melakukan tindakan-tindakan baik, tapi tidak dilakukan dengan mencubut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, maka itu hanya sampai di dunia saja. Nah, tentunya yang di akhirat itu tidak ada. Insya Allah itu yang kita pahami. Sehingga apapun yang Anda kerjakan, harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pentujuh yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa itu? Misalkan, buka laptop, Bismillahirrahmanirrahim. Setir sepeda motor, Bismillahirrahim. Ngambil kunci, Bismillahirrahim. Buka pintu, Bismillahirrahim. Karena ini sudah dicotokkan oleh Rasulullah, bahwa memakai sandal, itu kita juga berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau apal doanya, silakan. Tapi kalau tidak apal, cukup Bismillahirrahim. Itu sebagai contoh analogiknya, bahwa kita memasukkan kaki kita di sandal itu juga mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Semua tindakan yang bagus yang kita kerjakan, harus dimulai dengan Bismillah. Dan ini sesuatu hal yang mungkin harus dibiasakan. Saya sendiri juga berlatih terus untuk membiasakan apapun yang saya pegang, yang saya gunakan, dan apapun yang akan saya lakukan, saya berusaha untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang selama ini, menyebut nama Allah itu biasanya hal-hal yang relatif besar. Mau makan, kemudian mau tidur, mau sholat. Tetapi kalau kita saat ini misalkan mematikan saklar lampu saja, jarang kita memandangkan Bismillah. Jadi ini coba kita lakukan Bismillah. Jadi semua aktivitas kita, itu kita ucapkan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ceklek. Nah, dilatih. Dilatih itu. Kemudian ada beberapa hal lagi sunnah-sunnah rasul yang kelihatan kecil. Tetapi keadaan kita agak mengabeka. Dan setelah saya perhatikan, saya pelajari, ternyata iya. Saya majoritas tidak menggunakan. Apa itu? Menggunakan tangan kanan kita. Menggunakan tangan kita, itu biasanya juga pada hal-hal yang besar-besar. Kita mulai gunakan tangan kita. Apapun yang kita gunakan, kita coba menggunakan tangan kita. Jangan tangan kiri. Tangan kiri hanya sebagai pendukung atau memegang sesuatu yang sifatnya agak kurang baik. Nah, tetapi apapun yang kita kerjakan, harus menggunakan tangan kita. Dan setelah kita coba terapkan sendiri, ternyata banyak aktivitas kita itu juga menggunakan tangan kiri. Contoh nih, biasanya waktu saya jadi pegawai itu, kalau pakai ceklok itu, pakai kartu gitu, nempelkan ini, ambilnya pakai tangan kiri. Ceklok gitu ya, tangan kiri. Tanpa kita sadari waktu itu begitu. Kemudian kalau buka pintu, biasanya kunci cekrek. Kirinya narik. Kirinya narik. Seperti begitu. Kemudian, kalau makan pakai garpu, garpu dan sendok ya, atau kita pakai ini, pakai garpu dan sendok, atau pakai pisau ya. Misalnya kalau kita lagi makan stik, klik-klik di sini, masuk di sini, tangan kiri. Nah, setelah saya amati, ternyata kita banyak tangan kiri. Terus kita kemudian, keadaannya mematikan ceklok lampuk, itu juga kita jalan cetek tangan kiri. Coba Anda nanti pelajar itu, pengguna tangan kanan kita, semua aktivitas, coba kita mulai dengan tangan kanan semua. Nanti Anda akan merasakan juga bahwa, oh iya, ternyata kita banyak menggunakan tangan kiri juga, tanpa kita sadari. Nah, ini adalah salah satu contoh, hal-hal kecil, kita bisa kumpulkan ke hal ini, semata-mata apa, semata-mata bagaimana kita bisa menyuntui Rasulullah. Ini, yang kita pelajari dari para ustadz kita, jadi coba kita praktekkan dalam kesehari-hari. Nah, seperti itu ya, rekan-rekan semua, jadi saya, di sini saya tidak berusaha untuk mengurui, karena saya bukan serang ustadz, tapi saya hanya share pengalaman. Dari hal-hal yang begini ini, kami akan mulai meningkatkan juga, perbaikan terhadap usaha kami. Salah-satunya adalah, kita mengikuti Rasulullah, itu kalau kita ingin segera, kita berdoa, gitu ya, ada doa fikir pagi dan petang. Doa fikir pagi dan petang, ini coba kita terapkan waktu itu. Dan itu kita lakukan setiap hari, setelah Juhat, dan setelah Asar, atau sebelum maghrib. Itu kita lakukan dikir petang, itu karena apa? Karena ternyata di situ ada doa-doa. Dan ini memang agak berat, ya. Kita harus ada waktu stay, ya. dan saya coba memaksakan diri kita untuk membaca doa fikir petang itu. Dan di antara di situ itu ada doa-doa bagaimana kita bisa terhindar dari hutang, terhindar dari orang, di zalimi orang, dan kita juga bisa, apa istilahnya, bebas hutang di situ. Salah satunya ada juga gitu. Nah, saya coba, ini kelihatannya, waktu kita ini akan terkupas habis. Ya, karena apa? Karena ada waktu jeda kita break gitu ya. Tetapi ternyata kita lakukan, kita paksa menjadi suatu hal yang rutinitas ya. Saya pembaca, terus gitu ya. Saya membaca gitu. Akhirnya lama-lama juga hafal. Hapal sendiri ya. Jadi hafal itu. Jadi saya membaca sampai, apa namanya, 3 pagi petang itu, saya membaca al-masurut, itu akhirnya hafal. Nah, ini reka-rekaan semua. Jadi ketika Anda menjalankan, mengikuti sunah-sunah rasul, ini insya Allah juga akan memperbaiki bagaimana kita, kerja kita. Nah, di sisi lain, kita harus tetap ikhtiar. Ikhtiar itu bekerja. Bekerja apa adanya, seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa Anda mulai apapun. Yang penting Anda survive. Kalau Anda memang kondisinya adalah kesulitan seperti ini. Kerja apapun. Ya, kerja apapun, kerja apapun, kemudian Anda survive. Nah, hasilnya itu, reka-rekaan semua, hasilnya itu semua, itu Anda syukuri. Tidak boleh mengeluh. Apapun yang Anda kerjakan, keberatannya tidak mengeluh. Jadi kalau saya ibaratkan gini, bersyukur itu, kita itu pantang mengeluh. Patang mengeluh. Patang mengeluh kemanapun. Kita boleh mengeluh kepada Allah saja. Tetapi kalau kita tidak mengeluh kepada keluarga kita, istri kita, usah kita sepin, usah lagi sepin, tidak enak. Ini akan mempengaruhi ketenangan. Karena auranya, aura negatif akan mempengaruhi semuanya. Nah, kita harus pantang mengeluh. Apapun kondisi kita terima. Itu namanya syukur. Karena di dalam syukur sendiri, yang coba kita praktekkan, itu di dalam Al-Quran, itu di surat Ibrahim, ayat 7, menyebutkan bahwa, sesungguhnya, jika kamu bersyukur, ini saya, aku akan menambah nikmat kepadamu. Ini kalau yang saya baca begitu ya, menambah nikmat. Jadi ditambah rezekinya, nikmatnya ditambahkan. Bahkan ini kalau saya baca juga dari Imam Al-Ghazali, Allah tidak hanya menambah nikmat, tapi mengekalkan nikmat. Mengekalkan nikmat. Kalau kita bersyukur. Jadi, terapkan rahsia syukur itu, kita terima kondisi apapun, kita ikhlas kondisi apapun, tanpa mengeluh. Kemudian, ketika kita mendapatkan satu keberuntungan rezeki, apapun, kita terima apadanya. Karena apa? yang pernah saya baca dari apa yang dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Talib, bahwa di dalam usaha ini kita akan melihat untung atau ruginya atau besar kecilnya keuntungan, tetapi lihat keperkahannya. Nah, ini insya Allah dengan keperkaan itulah Anda akan mendapatkan tambah nikmat dan insya Allah juga dikekalkan keuntungan Anda, kenikmatan Anda itu. Nah, rekan-rekan, jadi Anda mulai menerapkan apa yang apa namanya, rasa syukur ini harus Anda terapkan kepada Anda. Jadi, kalau kita capek, ya kita sampaikan saja kepada istri, wah ini Alhamdulillah, ini kita berjalanan, ini, tapi ini tubuh kita capek, tapi Alhamdulillah, saya mau istirahat, kita saja saja. Jadi, jangan sampai Anda saya mengeluarkan aura-aura yang negatif, sehingga itu akan mempengaruhi rasa syukur kita, juga mempengaruhi juga aura di keluarga kita. Karena kalau aura keluarga kita itu jadi negatif, kita jadi tidak tenang di dalam menjelaskan apapun, baik ibadah, maupun dalam kita beritia, ya, dalam konteks syaper itu. Nah, ini rekan-rekan semua. Jadi, tadi ini konteks bersyukur, jadi ketika Anda mulai mengerjakan itu, Anda mulai tumbuhkan rasa syukur. Rasa syukur. Nah, saya coba lanjut, ya, terkait dengan ikhtiar kita di dalam mengantas bagaimana kita bisa menjalankan progres, bagaimana supaya kita bisa mengetas ketika kita coba berpikir ibadah kita tingkatkan, Insya Allah, Allah juga akan menjalankan semua, melancarkan, dan juga tentunya memberikan ide-ide yang luar biasa pada kita. Karena di dalam bisnis sendiri tidak semua mesti dimulai dengan modal. Saya pun bersyukur waktu itu dalam kondisi yang sulit, saya ternyata mendapatkan ide-ide untuk menjalankan bisnis. Dalam bisnis, ini adalah bagian dari ikhtiar kita. saya akan share tentang bagaimana kita menjalankan bisnis. Karena penting sekali bagi Anda, bahkan mungkin agak yang khawatir bahwa semua bisnis itu menggunakan modal. Yang pertama kita adalah karena rasa karena kita tingkatkan ibadah kita. Ini poinnya ya, taqwa. Kemudian bagaimana kita syukur. Nah, ini semua akan membuat mendapatkan ilham usaha. Dan ilham usaha ini tergantung dengan kondisi Anda semuanya. jika mungkin Anda saat ini adalah kesulitan di dalam permodalan, maka insyaallah Allah akan menurutkan jalan dengan memaksimalkan daya pikir kita. Maksimalkan pikir kita. Inilah ada modal yang terbesar. dari Allah s.w.t. Jadi daya pikir kita itu kita mendapatkan pasokan energi ke otak kita sehingga dengan daya pikir kita ini kita bisa berpikir lebih jernih. Lebih jernih. Apa yang akan saya lakukan ketika bisnis tanpa modal. ini ini seperti yang terjadi pada saya modal terbatas terbatas kondisi punya utang. di sini modal terbatas apa? Kita punya modal sedikit untuk usaha seperti misalkan untuk transportasi untuk yang lain-lainnya untuk beli label beli yang pokok-pokok stiker kemudian packing dan sebagainya. yang gede-gede saya tidak punya modalnya sehingga Allah memberikan jalan kepada saya ketika saya memulai bisnis itu adalah kita buat bisnis kopi itu saya menjadi reseller contohnya ini reseller dimana reseller itu resellernya kita kopi itu kita ambil dari tuku-tuku supermarket yang ada itu kita kemasi dan saya tidak stop contohnya jadi kalau ada orang beli kopi A saya ambilkan kopi A ada kopi B saya ambilkan kopi B ada minta kopi C kita ambilkan kopi C dan itu kita stop kita bukan kita stop kita apa kita ganti packing 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 kita pakai label kita nge-print sendiri kita table-in sendiri jadi contohnya seperti itu ini karena kita mendapatkan ilham terus kemudian ada pertanyaan Pak bisnis kopi kan makanan minum kan persyaratannya banyak ada PRT dan lain sebagainya nah kita tidak punya semua waktu itu kita kembali lagi rasa syukur kita dan kita ikhlas kondisi tetap kita jual apa adanya tanpa ada saya juga tidak punya legalitas cuma nama usaha saja Adipati Jaya Abadi UD Adipati Jaya Abadi tanpa ada pakai legalitas resmi dan itu kita mulai tawarkan satu persatu karena kita ikhlas dengan kondisi yang ada Ya Allah akan memberikan juga rezeki tetap dilancarkan rezeki tetapi sesuai dengan kemampuan kita karena Allah itu akan memberikan rejeki juga sesuai dengan kemampuan kita kalau nanti saya dapat order kode mungkin saya akan kesultan jadi Allah tahu jadi kalau kita retail nah di saat ini ketika kita masih kecil kopi masih kecil Allah kasih ilham lagi dimana kalau bisa jualan dengan kuantiti besar khususnya ekspor masuk di dalam pikiran kita gimana kalau saya ingin jualan besar tapi dengan modal tetap sangat terbatas ini ilham-ilham ini muncul dan kita tadi kalau kita berusaha mendekat kepada Allah Allah akan memberikan ilham-ilham kepada kita dan kita ini mempunyai kemampuan untuk menangkap ganda Allah saya mulai berpikir nah ini sisi ikhtiar gimana caranya maka saya mulai cari supply yang gede supply yang gede-gede jadi terus kalau pemasaran kopi pemasaran kopi yang detail-detail saya mulai cari supply-nya yang marketing-nya pabrik tersebut disitu seperti itu kita mulai cari jalan ketika supply sudah dapat kemudian atau yang kopi yang kita ambil di supermarket supermarket itu terus kita juga sudah ketemu supply-nya supply-nya produksi itu sudah siap semuanya sudah kontak maka Allah pun akan menambah rejeki kontennya jadilah agak lebih besar yang dari retail 200 dan 201 kilo mulai meningkat 10 kilo 20 kilo nah disini saya sudah gak ngambil lagi di supermarket mengambil di mana saya mengambil di super saya itu tadi di perusahaan-perusahaan tersebut mulai terus begitu ini ini contoh rekan-rekan bahwa kita ini bisa menangkap ilham ketika kita sudah mulai mendekat kepada Allah bagaimana kita mencintai Rasulullah ya di sisi lain bisa jadi ketika saya mulai bisnis kopi ini penghasilan saya masih belum mencukupi ya terus tanggal masih belum mencukupi belum mencukupi nah untuk bayar hutang nol nol nah waktu itu ketika saya mulai mendekat ya mulai ikhtikaf tadi dari awal saya sampaikan saya bertemu dengan Pak Kemo Pak Kemo ya kurang satu minggu kalau gak salah perkenalan itu tiba-tiba Pak Kemo itu menawarkan kamu punya hutang hidra punya Pak berapa juta sekian juta oke ini setiap bulan saya akan bayar hutang bayar hutang angsurannya coba rekan-rekan kalau kita pikir ya kita dikenalkan di Pak Kemo di masjid ya ikhtikaf bersama dan saya tidak pernah mencampaikan tentang hutang kemudian saya juga tidak menyampaikan atau mengeluh tentang kesultan hutang saya cuma saya menyampaikan tentang bisnis ya mulai saya berguru bisnis kepada beliau karena beliau itu pebisnis juga saya ingin belajar bagaimana cara bisnisnya yang kecil mulai awal saya diskusi dengan dia dengan beliau dia mencapai dari awal gini-gini saya mulai catat yang mulai catat dalam waktu itu kita masuk di atas kita kita mulai jalankan saya cuma belajar bisnisnya dan saya tidak membicarakan mengenai hutang saya tetapi beliau menanjakan ke hutang dan mengangsur dan nilainya cukup banyak setiap bulannya coba ini dari mana ini pasti karena satu kami sekelahga berusaha menjalankan mendekatkan lebih kepada Allah meningkatkan ketakwaan dan juga menjalankan nasional rasul karena tadi sudah sampaikan kalau ketakwa hal berat-berat saya tak sepuluh memang berat gitu ya tapi ini saya coba merangkak satu peratus dan sekian tahun sampai sekarang saya berusaha untuk belajar memperbaiki ngaji saya memperbaiki apa namanya takdun saya belajar agama terus berusaha ini nah bukan berarti itu saya bilang wah ini takwaya ini saya bikin contoh bahwa ada kelacaran usaha diberi rejeki yang tidak disakasakan ini pasti terjadi atau juga kalau kita sudah bersyukur terima kondisi apa adanya tidak pernah mengelur dan sebagainya Allah akan menambah rezekinya nah ini dan itu jadi sehingga terjadilah saya dibantu oleh Pak Kimo mengangsur hutan ya mengangsur hutan dan saya mulai bekerja seperti biasa ya jadi ini contoh sebagai bahwa kita bisa mendapatkan rejeki yang tidak disangka-sangka ya dari mana kalau kita ini meningkatkan ketakuan kita ya bukan berarti saya terus orang berat tidak saat ini saya terus belajar belajar dan saya tidak akan ya semoga Allah meredai terus istiqomah yang memperbaiki ibadah kita dan Anda juga begitu memang berat saya akui saya akui berat karena disebutkan memang orang menyebutkan berat dan saya itu mengakui berat dan saya harus memaksakan diri termasuk keluarga ya istri saya untuk melakukan itu seperti yang contoh kemarin yang kita sampaikan bahwa mencintai Allah dulu kita coba ya jadi istri saya ketika membantu membuat roti biasanya kalau malam itu sholat sekarang ini sholat habis sholat mikir membuat roti nah disitu saya sampaikan kepada istri saya Anda mikir Allah atau roti ternyata pasti ada dua-duanya sehingga akhirnya istri saya saya minta untuk tidak usah bisnis roti akhirnya bisnis yang lain karena jangan saya ketika sholat mikirnya juga roti mungkin ini ada salah satu contoh bahwa kami sebagai itu berusaha keras untuk lebih mencintai Allah nah ini seperti itu sama ketika ini pun hasilnya masih kurang memadai saya berpikir tentunya berpikir ini juga memaksimalkan dari pikir dari Allah juga apalagi yang saya punya kemampuan apa istilahnya bisnis apalagi nah disini saya berpikir karena secara ekonomi masih kurang saya berpikir bisnis apalagi yang tentunya sama kondisinya tidak punya modal untuk menambah penghasilan ini karena masih penghasilnya masih kurang kita ada punya empat ada yang kuliah ada yang SMA ada yang SD dan TK nah bisnis apalagi rekan-rekan semua jam insya Allah jam 11 malam jam 11 malam saya ditelepon oleh seorang wanita jam 11 malam itu sudah ditelepon dia menanyakan Pak saya mau belajar ekspor ke Bapak bagaimana Pak caranya saya bisa jadi ditrenik oleh Bapak saya berpikir kok bisa malam-malam ini tanya tentang belajar ekspor dari mana saya tanya dari mana informasinya dari blog Bapak di blog spot saya itu punya ini yang saya kerjakan lama 2010-an 2010-an namanya belajar ekspor blog spot blog spot.com saya dari blognya Bapak bisa mengajar ekspor punya pengalaman ini blog ini saya kerjakan ketika saya masih bekerja dan saya tulis saja ilmu itu saya tulis saja pengalaman saya selama bekerja tentang ekspor dan sebagainya saya juga gak tahu siapa yang membaca dan sebagainya ternyata ini di tahun 2013 ini saya kerjakan ini kurang lebih kalau gak salah 2008-2009 saya lumayan ini saya kerjakan ternyata pembacanya sudah banyak jadi saya minta izin kepada Ibu Ibu besok saya bungi lagi ini kalau sudah malam oh iya Pak saya tunggu Pak iya ya saya buka ternyata blog saya itu yang membaca sudah banyak cuma gak dimaintain waktu itu gak dimaintain setelah itu saya mintain lagi blogspot karena saya gak punya modal untuk buat website dan sebagainya saya memaintain blogspot itu untuk membuat usaha dan akhirnya muncullah pelatihan-pelatihan training dan sebagainya nah dari disini saya berpikir kenapa saya tidak menjalankan usaha ini dimana usaha ini tidak membutuhkan modal modal yang secara finansial tetapi hanya kemampuan kita nah disini yang kita sampaikan bahwa bisnis jasa yang saya lakukan ini tanpa modal ya hanya mengutamakan apa keahlian kita nah ini yang saya sampaikan dari awal tentang istri selama Anda bekerja per tahun-tahun ini tentunya punya namanya keahlian ini itu Anda jadikan dasar untuk tambah atau jadi bisnis Anda Anda ahli akuntansi Anda pemasan itu punya ilmunya ilmunya itu yang Anda gali dan Anda konsep jadi suatu apa ya bisa dipresentasikan ya Anda jadi trainer nah seperti ini nah akhirnya saya pun trainer sehingga sampai sekarang usaha saya adalah ini Adipati Jaya Badi ini adalah Kopi Brikat kemudian ada juga dari training itu kita buat nama perjalanan dan sebagainya dari training ini kita punya yang namanya interasio consulting nah Alhamdulillah dua-duanya berjalan dan baik dan ini akan kita mentin dan ini semata-mata ide-ide ini tentunya adalah kita berusaha menangkap ganda Allah yang telah diberikan kepada kami dan keluarga kami sehingga kita bisa menangkap sinyal-sinyal ilham-ilham yang diberikan oleh Allah dan salah satunya yang kami lakukan adalah bagaimana kita semuanya bisa memperbaiki ibadah kita lebih mencintai Allah dan mencintai Rasul tentunya Rasul ini juga para warga sahabat ya nah khususnya di dalam keluarga atau sahabat ini saya memberikan saran ya kalau kita memanggil jangan sampai kita memanggil namanya saja ya kadang ada beberapa teman itu memanggil sahabat itu langsung jamannya bakar jamannya umar kalau kita ini apalah kita kita seyujatnya itu memanggilnya adalah dengan Saidina karena kita nothing di hadapan mereka saja nothing di hadapan para sahabat kita bukan apa-apa tapi kita jangan memanggil mereka itu dengan namanya saja ya sebutkan saja Saidina kalau saya begini ini pun diberikan oleh guru guru saya waktu itu saya ngaji tolong kalau memanggil para sahabat jangan namanya tapi Saidina karena kita ini nothing gak ada apa-apa dan tidak pantas kita menyebut hanya Abu Bakar Umar Ali Saidina Ali bin Kotob Saidina Umar bin Kotob Saidina Ali bin Abi Talib Saidina Abu Bakar dan lain sebagainya semoga rekan-rekan jadi share sedikit ini terkait dengan bagaimana meningkatkan ibadah kita dan kita bandingkan dengan ikhtiar kita semoga ini menjadikan kemudian bagi Anda menggunakan referensi silahkan ini adalah saya hanya berbagi kepada Anda semua dan insya Allah di bulan Rabuatan ini kita semua mendapatkan keberkahan terbebas dari kesulitan dan usaha Anda dilancarkan diberi rezeki sama-sama dan ditambah rezekinya dengan cara bertakwa dan bersyukur semoga kalau membihan tika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati